bismillahirrahmanirrahim Al-Ustaz, Abid Fatur Rahman bin Arif Hafizullah Ta'ala Alhamdulillah, beliau telah hadir diantara kita maka untuk mempersingkat waktu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Al-Ustaz Baik, Jazakallah heran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah, na'amaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'ubu billahi min syururi anfusina wa min saji'ati a'amalina min yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falan tajidalahum wadiyam kurshida ashadu an la ilaha illallah wahidahuna sharifalah ashadu an la muhammadan abuduhu wa rasuluh salawatu allahu alayhi wa al-abihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yagmi'in Amma ba'd Allah manfa'na bima'allamtana wa'allimna bima'infa'una wa zidhina ilma ya rabbala'adamin Allah marhamna bin Al-Qur'an wa ja'alhu lana imaman wa hudhu wa rahmah Allah ma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la taja'alil Qur'ana hujjatan alayna baik kita akan mulai langsung untuk menghemat waktu kita akan lanjutkan pembahasan terkait malzumah waqaniyah sekarang kita sudah masuk kebaik berapa itu hitungannya kalau di saya soalnya ada angkanya wa'in anjah haqqatalu tira'ah dari ziyadatafiha sekarang baik ke-25 ya sekarang dari baik ke-25 saya baik ke-31 itu sudah membahas tentang inti-inti hukum-hukum tajwid yang akan disampaikan oleh Imam Al-Qur'ani beserta penjabarannya dan juga praktiknya ya nanti karena ini sudah masuk ke teori di tajwid maka nanti saya akan interaktif ya dengan antum antuna semua kalau saya nanti misalnya minta untuk praktik ya beberapa contoh maka nanti silakan untuk dinyalakan ya apa spekernya ya karena tajwid itu tidak hanya setelah teori tapi juga perlu praktik ya agar lebih baik ini praktiknya masih praktik tematik ya masih tematik ya ada praktik yang seperti talak dan beberapa surah pendek nanti di hari Sabtu lebih khusus nanti untuk menjelaskan teori yang kita bahas praktik-praktik beberapa contoh praktik akan kita coba ya di sesi hari ini dan esok insyaAllah baik sallallahu rahmanu rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ada rasulillah walal imamul khabani rahimahullah wala fa'alallahu bihi wabirulumihi wabirulumikum terdari amin wabirulum wabirulum wassalamu wabirulum 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 ورقق بيان الراء واللام ينذر بأسانك حتى تنظم القول كالدري وأنعم بيان العين والهائي كلما درست وكن في الدرس معتدل الأمر وقف عند إتمام الكلام موافقا لمسحفنا المتلوي في البر والبحري ولا تدغمن الميم إن جيت بعدها بحرف سواها وقبل العلم بالشكر وضمك قبل الواوك مشبعا له كما أشبع إياك نعبد في المري وإن حرف لين كان من قبل مدغم كآخر ما في الحمد فامدده واستجري مددت لأن الساكنين تلاقيا وصار كتحريك كذا قال ذو خبذ القبر وأسمي حروفا ستة لتخصها لإظهار نون قبلها أبدا الدهري فحاء وخاء ثم هاء وهمزة وأعين وغين ليس من نكت فتشدد النون التي يظهرونها فقولك من خيل لدى سورة الحشر وإظهارك التنوين فهو قياسها فقصه عليها فزد بالكاعب البكري وقد بقيت أشياء بعد لطيفة يلقنها باغي التعلم بالصبر فنبن عبايد الله موسى على الذي يعلمه الخير الدعاء لدى الفجري أجابك فينا ربنا وأجابنا أخيفيك بالغفران وبالنصري sampai selesai saya bacakan kaderah sekalian dan disini dari Baid Q25 Baid Q25 saya sedikit agak terjelas tema-temanya mungkin tidak akan saya terjemahkan seperti kemarin-kemarin atau bersingkat waktu dari Baid Q25 وَإِنْ أَنْتَهَا قَوْتَ الْقِيَرَوَ أَتَا فَحَدَرِ زِيَادَ تَفِيحَا وَسْأَلِ الْعَوْنَ دَلْقَهْرِ itu tentang kalau kita mau beri judul bagi antem pengen memberikan judul itu tentang مِزَنُ الْقِيْرَوَ مِزَنُ الْقِيْرَوَ pimbangan dalam membaca Al-Quran jadi nanti disini beliau dari Baid Q25 sampai Baid Q28 tentang pimbangan dalam membaca Al-Quran disitu dimana intinya beliau menegaskan kembali bahwasannya وَإِنْ أَنْتَهَا قَوْتَ الْقِيْرَوَ أَتَفَحْدَرِ زِيَادَ تِفِيحَا وَسْأَلِ الْعَوْنَ دَلْقَهْرِ undaklah Anda itu memperjelas bacaan Al-Quran dan janganlah engkau menambah-nambah فَحْدَرِ زِيَادَ hindari dalam menambah-nambah apa maksudnya menambah-nambah dalam ilmu Tajwid kalau kita membaca melebihi harokat kesal ada istilah tamtid ada yang namanya ishba' ada istilah tawallud yang intinya sama atau istilahnya juga ifrok intinya sama artinya melebih-lebihkan baca misalnya kalau misalnya dia hanya satu harokat dibaca dua harokat contohnya misalnya Alhamdulillah dibaca Alhamdulillah hanya di paca dua itu maksudnya terlalu berlebih-lebihkan jangan menambah-nambah bacaan yang tidak harus dibacaan bukan huruf mat jangan dibaca mat sebaliknya yang huruf mat harus dibaca mat jangan enggak dibaca mat lalu kata beliau zinil harfa karena setiap huruf itu punya timbangan zinil harfa zin artinya timbangilah setiap huruf itu dengan timbangannya yang keluar dari batasan timbangan tersebut baik itu dari makhrujnya ataupun sifatnya misalnya urfa'in ada makhrujnya di wasstul halki di tengah tenggorokan sifatnya bayiniyah maka kita jangan berlebih-lebihan ketika di tengah tenggorokan kita malah bacanya misalnya tidak di tengah tenggorokan kadang-kadang kalau kita sering itu kan ayin bacanya seperti hamzah malah turun wahrujnya malah turun bukan di tengah tapi malah di pangkal atau misalnya jadi ng ng ngalamin itu kan termasuk yang tidak sesuai dengan timbangan huruf ayin begitu kan huruf-huruf lain huruf ayin misalnya punya sifat bayiniyah tetawasut artinya suaranya tidak terlalu ditekan tidak terlalu ditahan tidak terlalu ditekan juga tidak terlalu mengalir contohnya misalnya ketika sukun biasa saja tidak terlalu tahan jadi syidah atau menjadi terlalu mengalir nabudu 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 lalu ngalir itu juga tidak diperkenankan intinya setiap huruf nanti harus sesuai makros yang sifat tapi memang kita nanti disini tidak membahas rinci ya makros sifat bagian yang saya sampaikan karena nanti rincinya itu di jariah seperti itu nanti mungkin kita akan sedikit-sedikit akan membahas secara global tapi tidak rinci menyesuaikan dengan apa yang disampaikan kenapa karena membaca Al-Qurah dengan timbangan huruf dan timbangan makros dan sifat hurufnya dan hukum-hukum tajwid itu adalah sebaik-baik kebaikan menaf bolil birri tentunya ini kebaikan yang istri kalau dalam ilmu tajwid yang paling baik itu memang kita baca dengan tajwid bukan kebaikan yang mutlak kebaikan yang mutlak banyak kita bersotakoh kita selalu memberi salam itu kebaikan tapi kalau dalam ilmu tajwid masukin min afbolil birri kebaikan yang paling afbol itu dalam ilmu tajwid hukumka bitahqiti inkun taakhidan ala ahadin ala tazid ala asyri ini hukumka bitahqiti inkun taakhidan ini tentang pengajaran Al-Qur'an at-tahqid disini maknanya at-ta'lin dalam syarah 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 patuh rabbani dimakan at-tahqid yang ini at-ta'lin artinya ketika kita mengajar Al-Qur'an maka kita kata beliau al-haqani ala tazid ala asyri jangan nambah dari 10 ayat ini sebenarnya bersifat anjuran tidak menjadi kewajiban sebagaimana para sahabat nabi sallallahu ala asyri mereka mengkaji Al-Qur'an membacanya menghafalnya itu tidak lebih dari 10 ayat kenapa? karena mereka mempelajarinya menghafalnya sekaligus untuk diamalkan seperti itu bahkan di dalam asar asar dari Abu Amir Rahman Assalam dalam syarah alamin nubala disampaikan bahwasannya Ibn Umar saja itu beliau menghafal Al-Baqarah 8 tahun Ibn Umar Ibn Khattab 11 tahun jadi hafal Al-Baqarah 256 ayat itu berapa tahun 8-11 tahun itu seorang sahabat nabi sallallahu ala asyarakat kenapa mereka berlama-lama karena mereka tujuan mereka adalah untuk mengamalkan jadi bukan hanya sekedar menjadi hafal maka kemarin menyambung pembahasan kemarin menjadi hafiz Al-Quran menjadi penghafal Al-Quran menghafal Al-Quran itu baik itu sarana juga untuk mengamalkan tapi jangan sampai kita menjadi penghafal Al-Quran yang tidak mengamalkan kandungan Al-Quran jangan seperti kita hanya seperti anak-anak Allah sahabat saja hafal saja Allah sahabat saja tapi dia tidak mengerti apa yang dibaca sehingga kita lihat misalnya ada sebagian para penghafal Al-Quran akhlaknya tidak benar kalau dari kalang pemuda misalnya hafal Al-Quran tapi pacaran misalnya berhubungan di luar nikah sebagai maksiat menghafal Al-Quran dia berbuat yang tidak baik atau berbuat kemaksiatan di kalang di hadapan manusia secara umum di media sosial misalnya dan macam-macam itu kenapa sebabnya karena khawatirnya kita tidak bisa memastikan khawatirnya yang bersangkutan itu menghafal Al-Quran saja tidak mengamalkan isinya semoga nasihat dari beliau kalau bisa kalau mengajar Al-Quran jangan lebih dari 10 ayat tapi ini adalah saran kalau lebih dari 10 ayat gimana tidak masalah tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan itu yang paling penting begitu ya jadi teman-teman juga menyambung kemarin yang saya lupa sampaikan bagaimana dalam tahap belajar Al-Quran apakah kita mempelajari tahsirnya dulu atau tahfirnya dulu yang ideal itu kita belajar tahsinnya dulu jadi kita memperbaiki makrojnya dulu sifatnya dulu lalu misalnya mempelajari ahkamu tajwitnya dulu dengan benar baru kita menghafal Al-Quran seperti itu sebagaimana praktif para sahabat Nabi S.A.W. jadi kita dahulukan dulu mempelajari tahsinnya mempelajari kaedah-kaedah tajwitnya sehingga ketika menghafal tidak kerja dua kali kadang-kadang saya dapati sebagian penghafal Al-Quran dia sudah hafal banyak berapa justa tapi bacaannya masih banyak yang salah bahkan lahan jali terjadi kita sudah bahas sebagian lahan lahan jali lahan khofi lahan khofinya ada yang lahan khofi yang bisa membuatnya juga kenapa? mungkin sebabnya karena belum tentas belajar tajwit padahal yang wajib itu adalah belajar tajwitnya bagaimana perkataan Imam Umid Jazari dan berpegang teguh dan mengamalkan tajwit adalah hatmun lazim wajib sekali kudu wajibnya wajib kuadrat malam yujib wajib kuadrat yang tidak tajwitkan kalau Quran maka akan berusaha tapi kalau menghafal Quran saya sudah sampaikan tadi ada yang nanya mana sudah saya sampaikan menghafal Quran itu paling mentok itu fardu kifayah tidak sampai fardu ain seperti itu karena apa? karena kemampuan orang beda-beda dan para sahabat sahabat itu enggak semuanya penghafal Quran jadi jangan anggap semua sahabat sahabat itu hafal Quran enggak yang hafal Quran itu dari kealahan kurrohnya dari para ahli Quran seperti Wabai bin Ka'at hafal Quran 30 makanya jadi imam yang terawih yaitu Alib bin Nabi Paulit Abu Babin Mas'ud Ibn Abbas Ibn Affan yaitu mereka para penghafal Quran tapi enggak semua itu ya enggak semua penghafal Quran seperti itu artinya kita dalam bajal Quran kita dahulukan belajar tajwidnya baru menghafal kalau bisa dikombinasi ya silahkan kalau bisa dikombinasi silahkan apalagi sekarang zaman kita zaman serba sibuk ada yang mungkin baru belajar tajwid usia 30-40 tahun kalau belajar tajwid juga susah tapi pengen menghafal maka silahkan dikombinasi asalkan bisa mengamalkan tajwidnya dengan benar itu jadi kita mendahulukan yang farru'ain daripada farru'kifah ya gitu ya nah itu sedikit hikmah jadi kata beliau nasihat yang berharga kalau kita ngajarin Quran kata beliau kalau pengen ikhtidaan di Rasulullah bagi ashabi Rasulullah ingin ikuti para Rasulullah para sahabatnya emang 10 ayat ya jadi ngajar tafsir ngajar tadabur gitu ya atau ngajar tahsin termasuk 10 ayat jadi 10 ayat tapi kalau bisa lebih dan memang memungkinkah ya silahkan gitu kayak itu ya itu terkait tasihat yang mungkin masalah tentang mizah dulu kira'ah dengan timbang dalam baca Al-Quran lalu baik berikutnya 28 ya 28 tentang 99 ini tentang apa bukan masuk hukum nih tentang hukum itu gom izhar dan ikhfat ya jadi kita akan bahas di PPT insya Allah sudah ada penjelasannya nanti intinya disini beliau memberikan statement ya huruf ya ikhfat dibaca itu gom huruf ya ikhfat dibaca ikhfat gitu itu seperti itu ya ini saya ringkat aja jadi jangan sampai yang ikhgom dibaca Afwan misalnya yang ikhgom itu ada yang digunah ada yang bilang gunah ya jadi jangan sampai saya ikhgom digunah dibaca bilang gunah atau sebaliknya yang bilang gunah dibaca gunah gitu ya atau huruf yang yang gak boleh di ikhgom jangan malah di ikhgom atau sebaliknya yang ikhfat mesti dibaca ikhfat jangan dibaca ilhar dan seterusnya artinya kita harus sesuai dengan hukum-hukum yang sudah ada itu kita bayar 28 29 bayar 30 nah disini penjelasan hukum tajwidnya tidak urut nah nanti saya di PPT itu akan saya urut saya urutkan itu jadi ini misalnya pembahasan idugam irfah itu kan kalau kita mengikut urutannya Imam Idul Jajari kan sesuai ya pas maharul si'fat terus hukum tajwid misalnya dari masalah apa namanya masalah tafhim tarqiq itu nanti masalah nonsukun dan nonsukun anwin lalu masalah mat terakhir akhir makhokor tidak bisokor tidak mausul itu kan urut seperti itu nah nanti saya juga di PPT saya juga urutkan karena disini nanti ada yang gak urut gitu ya kayak nanti yang berkaitan dengan masalah idugam yubhar pembagian idugam pembagian yubhar ya nanti ada pembagian ikhfat itu nanti dibahit terakhir nah jadi kan gak urut nah nanti saya makanya urutkan nah sekarang kayak baik sekarang nih baik apa baik 30 ya nah ini tentang masalah nahwu bahwasannya di dalam di dalam Al-Quran itu ada uruf yang mesti dibaca sukun istilahnya jazm dalam ilmu nahwu ada yang mesti dibaca fathah dibaca ropa ada yang mesti dibaca fathah fathah istilah nasab ada yang dibaca bombah dibaca ropa ada yang berharokat kasrah dibaca dengan kasrah hukumnya namanya khofop tejar nah itu ini berkata dengan nahwu nanti ada sedikit faidah nah lalu berikutnya nah itu masuk hukum mat tuh ya baik 30 32 33 ya ini itu masalah mat ya masalah mati saya akan ada ringgiannya mat lazim mat mat jais mat wajib atau mat mutfasil atau mat asli nah disini ada ringgiannya nah jadi gak urut ya harusnya mat itu bagian akhir tapi nanti setelah ini baru setelah bagian akhir nanti saya akan urutkan jadi tidak sesuai dengan urutan baik ini tapi saya akan urutan sesuai dengan urutan di dalam kitab-kitab sajid yang ada ini pokoknya baik ke 32 33 yang masalah mat kita masalah lalu tentang masalah sama ya itu sebenarnya tentang mawazin filada imbangan juga dalam membaca Al-Quran hampir sama yang sehat tentang kita musti membaca Al-Quran itu dengan sempurna tidak menambah-nambah tidak mengurangi tidak memperatkan juga tidak tahu meremehkan nanti disini saya menjelaskan lalu berikutnya tentang ini 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 hukum hamzah ada hukum seputar hamzah ini pembahasan tambahan ini yang tidak ada di dalam wafah atau di zariah disini ada khususnya ahkam hamzah kita akan mengenal istilah-istilah berkait hukum hamzah di dalam Al-Quran dan juga dalam bahasa Arab itu oke lanjut yang berikutnya itu tentang ini tentang masalah hukum seputar huruf lam seputar huruf ro kalau lam sama ro ini nanti identifkan hukum tafhim dan tarpik nanti kita akan bahas juga rinci tentang masalah tafhim dan tarpik pada huruf ro dan pada huruf lam tapi yang paling banyak itu huruf ro karena di dalam bacaan kita rewet hafs lam itu secara umum bacaan tarpik kecuali satu kondisi saja baca tafhim karena juga hukum seputar a'in seputar huruf H bagaimana cara pengucapannya berikutnya itu 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 tentang wakuf dan ibet tidak ilmu ilmu tentang bagaimana cara berhenti baca Al-Quran dan memulai bacaan Al-Quran itu penting tapi ini saya ingin tidak ditaruh di akhir nanti pembahasan wakuf tidak akan akhir walaupun secara urutan baik tidak di akhir tapi saya akan urutkan agar sesuai penyampaiannya sesuai dengan urutan bab-bab yang ada sekarang yang disusun oleh para ulama dari masa kini jadi lebih mudahkan berikutnya 40 ini baik ke 40 masalah idgom lagi jadi memang tidak urut saya bilang tadi tidak urut targetnya tidak sesuai jadi bahasa idgom tadi kan sudah lewat sebenarnya di baik sebelumnya tapi disini dibahas lagi diperjelas lagi dengan contoh-contohnya sampai baik cuman baik saja masalah idgom ya terus ada juga baik 42 masuk ke baik 42 masuk ke 42 lagi padahal tadi mat sudah disinggung tapi sekarang dibahas mat lagi jadi urutannya agak ngacak ini maknanya secara khusus buat mat mat lazim bagian baik 42 ini lalu yang terakhir ini bagian terakhir yang bagian 44 sampai terakhir 44 sampai 44 sampai 46 47 48 48 48 48 48 masalah idhar idara halki dan hukum-hukum jadi bahasan terakhir kalau urutan di Manjumah Hakonnya pembahasan idara halki padahal idara halki sudah dibahas di awal tadi jadi makanya saya urutkan IPPT saya urutkan sesuai dengan bahasan tajwid yang umum seperti disampaikan di Jezaria jadi lebih teratur lalu baik 49 50 51 itu otima baik sekarang kita rinci bahasannya dari PPT silahkan dibuka ini terjemahan terjemahan ini insyaallah ada di ini ada di PPT baik sekarang kita masuk ke PPT jadi saya bilang ini kebahasan salah hukum idukum ikhfa ya yubhar dan misalnya nah kategori ini saya langsung aja kategorikan dengan judul umum itu hukum nonsa kina dan tan nanti ada pembahasan yang lebih spesifik ada nonsa kina tan nanti ada hukum nonsa kina kalau dari hukum jadi dia lebih mudah memasukkan kantong-kantong sesuai dengan bagiannya seperti itu baik tadi kata beliau ada menyampaikan beberapa hukum disitu kalau kita baca huruf yang idukum maka dibaca idukum ikhfa dibaca ikhfa yang idhah dibaca idhah dan seterusnya dan ada peringkatan khusus dari beliau ikhfa itu tidak seperti idukum karena diantara dua hal ini ada perbedaan maka kenalilah oleh kalian termudah baik sekarang kita akan rinci pertama jadalah hukum nonsa kina dan tan kita mengalami beberapa istilah pertama adalah hukum idhahar halki idhahar syarabasa al-wubuh al-bayyan jelas syarabasa adalah mengeluarkan hurufnya setiap huruf dari makhrusnya tanpa gunah pada huruf yang teryubhar contoh huruf-hurufnya apa contoh huruf-hurufnya kalau di hukum tadi di baitan terakhir itu ya ini huruf-hurufnya di bagian di bagian di bagian di bagian akhir itu dari harfi gitu ya kalau di huruf gimana bunyinya terakhir ya intinya indahalki dan itu jelas bahwa setiap huruf yang jelas tanpa ada gunah pada huruf yang terindaharkan jadi kan ini non-sakina berarti non-sakina bertemu kuruf-kuruf yang dibagi jelas ini hamzah ain ha, go, ho, ha urutannya sebenarnya makhruj halki jadi kenapa namakan halki karena memang dia berada di makhruj halki di tenggorokan jadi yang pertama dari makhruj aksol halki dulu tanggal tenggorokan yang paling bawah-bawah jakun kita bawah jakun kita misalnya huruf hamzah dan huruf ha ha, ha ini bagian ini bagian yang kedua bagian waspul halki ain sama ha a sama ha lalu yang bagian adenal halki atas jakun sedikit itu adalah wo dan ho jadi 6 huruf ini ketika non-sakina atau tangan bertemu dengan huruf ini mesti dipaca ilhar nanti contoh-contohnya ada selain nah itu masalah itu jadi edhar itu bagaimana keterangan dari an-navim tadi an-navim tadi bahwasannya mesti dipenjelas seperti itu lalu misalnya ada idukam bigunnah dan bilagunnah jadi ada bigunnah ada bilagunnah dengan gunnah atau tanpa gunnah ya secara bahasa idharul ishay ishay memasukkan sesuatu kepada sesuatu idogam adogam idogimu secara bahasa adalah memasukkan sesuatu secara istilah apalah suatu istilah secara istilah itu apa ya memasukkan satu lafaz dengan dua huruf menjadi satu huruf yang bertasjid jadi idogam itu ada dua huruf ya dua-dua huruf terus menjadi satu kesuatan huruf nah seakan-akan menjadi huruf yang bertasjid bertasjid nah nanti ada yang dengan gunnah ada yang dengan prosesnya mungkin dia ada gunnah karena huruf juga huruf tersebut mengandung gunnah jadi gunnah itu bisa sifat bisa hukum tajwid ya sebagaimana di jazariah akan dikatakan gunnah itu makhrajuhal haishyum ya bahwa itu hilaf ya kalangan ulama alih tajwid ya apakah gunnah masuk ke makhrajuh tidak tapi kalau dari anda umum mengatakan gunnah itu masuk ke sifat dan juga dia termasuk juga bagian hukum tajwid gitu ya nah apa namanya huruf-hurufnya ya wedugam itu ada enam secara umum ya yarmulun ya kalau di tofat ratfal yarmulun yarmulun berarti ya roh mim lam waw nun yang dua lam dan roh bila gunnah yang dengan gunnah sisanya ya nom mim waw gitu ya oke boleh di next buat contohnya next oke kita belum contoh ya satu lagi ya lalu sekalian saja jadi hukum mimisah kina selain itu gom dan tadi saya untuk mengatakan umar ada ikhlak kalau di kalau di hokoni ya tidak ada kata ikhlak secara tersurat tapi tersirat tersirat dengan apa u'akhfil harfa jadi masuk kategori ikhlak ikhlak itu karena samar-samar ya jadi secara bahasa ikhlak itu kan mengubah sesuatu tapi secara istilah menjadikan huruf min ya sebagai huruf nun dan tanwin dengan memperhatikan gunnah dan ikhfa contohnya kan min ba'di nun ketemu ba' ya jadi dia ada proses pergantian apa namanya tanwin dan nun menjadi min itu ya dan itu dia punya gunnah dan ikhfa seperti itu dibaca dengan samar-samar tidak dengan ilmahar dan juga itu bisa beda jadi makanya para ulama juga memasukkan ikhlak itu bahwa bagian dari ikhfa yang membedakan nanti dari prosesnya istilahnya dan hurufnya baik untuk ikhfa ini cara bahasa adalah as-satm menutup atau samar-samar lalu secara istilah adalah membaca satu huruf antara ilhar dan idram kalau idram dibaca jelas misalnya contoh ya tadi saya kasih contoh belum ya misalnya ilhar man a mana non ketemu hamsah kalau misalnya idram non ketemu nah ikhfa tidak dengan ilhar tidak dengan idram antara-antara itu bisa sambar-sambar sambar-sambar sini berarti maksudnya adalah persiapan menuju huruf yang setelahnya apa huruf-hurufnya sebagaimana yang dia ambil hanya huruf depannya soif ambil soad da ambil da alifnya enggak soif da sana sana ambil fa-nya kam ambil dan sampai walama ada 15 huruf yang jadi kalau misalnya misalnya pakai huruf soad misalnya min sol sol min ya min dan sakina ketemu dalam soad dalam kalimat min ketemu sol sol dibaca gimana nio sol sol nio jadi bukan dibaca min sol sol kalau min sol sol itu ibah kalau mis sol sol mis sol sol itu jadi itu kenapa karena memasukkan non kepada huruf soad jadi nunnya hilang menjadi huruf soad padahal tidak boleh nah ikhfai itu adalah pertengahan tidak jelas seperti idhar tidak juga masuk seperti itu tapi pertengahan samar-samar nio sol sol persiapan pada huruf setelah ikhfai ini dia nanti bertingkat-tingkat sesampingkat-tingkat saja ikhfai itu nanti bunyi ikhfai itu nanti menyesuaikan huruf yang setelah kalau huruf-huruf tebal seperti huruf itbak soad got ko sama vo itu nanti dia ikhfai bunyi tebal contohnya kita misalnya huruf soad miau miau sol sol miau sol sol gitu ya tebal tapi kalau selain huruf itbak atau istilah tambahan istilah istilah juga termasuk yang di tebalkan seperti huruf ko misalnya miau ko selain huruf itu berarti huruf go sama ho yang termasuk huruf istilah dia gak masuk dia maka huruf idhar dalam lewat hafs selain huruf itu berarti ikhfai bunyi tipis misalnya man ketemu za man zal lagi man za man za jadi jadi bunyi baik nanti kita perfect sekalian baik boleh lanjut ya contohnya disini ada praktek ya contohnya saya singgung misalnya lafaz ada azabun alim tanwin ketemu hamzah ketemu hamzah azabun alim an amta an amta min haki min hamid hati-hati izhar ini sebagaimana tadi peringatan di sampaikan jangan sampai izhar ini bukan imam jamzuri yang menyampaikan di mana di tohfahnya untuk izhar ini hati-hati jangan apa namanya jangan ikhfad izhar jangan ikhfad khususnya pada huruf waw dan huruf misalnya di surah al-fatihah 7 misalnya o'afan itu iban syafawi itu iban syafawi kalau iban syafawi serantana itu adalah tambahan dari saya bukan dari imam hokone itu karena kita mantul misalnya adabun alim adabun adabun alim misalnya ane ane amta ane amta atau misalnya min haki min min haki min hamid itu masalah lahan kofi lahan kofi ingat kita juga sekarang kalau sudah beda pagi jangan meremehkan tidak enak didengar apalagi sudah paham masa izhar dibaca kolkola masa taruhin dibaca kolkola jadi jangan sampai adabun atau ane secara khusus di al-fatihah 7 kalau tersing al-fatihah sering sekali kadang tidak ada sifat kolkola kalau kolkola itu hanya huruf-huruf kujadin hanya huruf kofoba jimdal tidak ada huruf non kenapa di kolkola kan ane ane misalnya min haki min ini harus dijelaskan nanti prakteknya saya akan minta antum beberapa antum untuk praktek kalau tadi ada idhar jangan kolkola kalau 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 dikong guna sekarang contohnya apa saya lupa kasih contoh yang guna dikong man ketemu ya may yuk minu man may yuk minu atau mi war ihim dan ketemu wa dan ingat untuk 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 gombing guna ya saya sempat bingung kemarin ya kadar itu cuma 2-3 harokat itu jangan berlebihan sampai sampai 4-5 itu berlebihan termasuk tidak diperkenankan masuk lahan juga jadi dibaca dengan guna kadar 2-3 harokat kenapa dikatakan dari 3 harokat untuk 3 ketukan untuk gombing guna ada sebagai ulama mengatakan untuk membedakan dengan kadar kalau juga dua harokat dibaca misalnya aman dua harokat seperti itu kalau pakai masukkan dunggambi guna dua harokat atau dua kanan tapi terkesan masih kurang gunanya maka ada sebagian Allah ditambah sedikit jadi tinggal harokat penting gunanya itu sudah terasa guna itu dengung dari hidung dari hidung sudah terasa seperti itu nah kecuali ada empat kata ada kata bunyan sinwan dunia ini dibaca ibar selapa dibaca ibar karena di dalam satu kata hukum hukum kata baik itu idhar itu dibaca di lain kata iklat iklat contohnya mudah kita sering dengar misalnya ada misalnya 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 anak yang kalau kita dibaca dengan lanas fa'an karena asalnya ini ada nun lanas fa'an asal lebih gitu tapi dihadif karena faktor rosem karena faktor rosem karena faktor rosem maka dihapus lah nunnya sehingga apa namanya dibaca lanas fa'an itu juga ada riwayat baik nah dalam kaedah baca quran kita mengikuti rosem kita mengikuti tulisan kalau tulisan yang tidak ada nun jangan dibaca baca walaupun kita tahu bahasa arab ini non nontau khafifah ada nontau khafifah kalau dibaca itu karena pengaruh rosem ada pengaruh rosem di wayat 3 yang sampai kepada kita seperti itu penting iqlap jelas beranas fa'an bin nas kalau wasan di iqlap lalu ikhfah haqiqi ya ikhfah haqiqi ada misalnya jadi ya surun kami kitab misalnya non ketemu sos uruf tebal uruf isti'ilah ingat saja ya uruf yang dibaca itu tadi ada berapa ada ada lima huruf so huruf 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 lima huruf saja itu yang dibaca tebal bunyi ikhfah jadi misalnya ya ya surun persiapan kepada makhraj huruf so ya surun atau misalnya apalagi misalnya kita menghuruf huruf misalnya mio poin mio poin bukan yang surun atau misalnya min poin itu ikhfahnya tipis ini tebal tipisnya dari bunyi beda dengan tebal tipis huruf itu beda lagi nah selain lima huruf tadi dibaca tipis ikhfahnya karena huruf tipis setelahnya misalnya ketemu kaf min kita atau aku sikum atau misalnya kuntum nah seperti itu sekitar baik selanjutnya di praktekis akhir aja oke lalu berikutnya ada hukum misakina ya hukum misakina tadi juga disinggung sedikit beliau ya walaupun tidak urut ya berarti tadi ada bahasan ini tadi ya hukum misakina terbagi tiga sebagaimana di Tufah teropor dan Jajariah juga di Samaekan ada Syafawi ada ikhom Syafawi ada Syafawi bedanya kenapa ikhva dan ilhar disini berbeda karena disini ada Syafawi Syafawi itu berarti dari bibir karena mim itu maksudnya dari mana dari bibir ya dari Syafawi itu maka nanti ikibarnya patokannya dari bibir ada pun tadi ilhar hal itu maka dia patokannya dari tanah tenggorokan seperti itu oke ikhva Syafawi ya pengertiannya sudah lewat ya jadi ikhva sudah lewat pengertiannya kita fokus pada percumaan hurufnya berarti mim ketemu bah ikhva Syafawi wahum dilah khiroh kadar gunahnya sebagaimana kadar ikhva tadi ya begitu pada ikhva dalam hati sama di gunah itu baik di ikhva baik di ikhva ataupun di Syafawi itu sama kadarnya 2-3 tekanan bukan 2-3 ketukan atau haram wahum di akhir ya ada juga tambahan faedah untuk sifat untuk praktek ikhla dan ikhva Syafawi ya ada sebagian dengan cara namanya sarkul furja sarkul furja mereka sedikit kelak diantara bibir jadi begini contohnya misalnya ikhla ya min bak di min ketemu bak kalau kita kan biasanya umumnya min da di atau wahum din akhir merapatkan dua bibir tanpa ada tekanan yang kuat tapi kalau sarkul furja dia sedikit memberikan celah ya tanpa tekan sedikit celah dalam pengucapan huruf tersebut misalnya min ba'di dibaca bagaimana min min da'ad min da'ad baga misalnya di ikhla syafawi wahum bin akhirah dari bin saya sudah berbeda ya wahum wahum sedikit celah saya lihat wahum bin akhirah gue cariin ini boleh ya oleh semua oleh para ulama cuman memang banyak para ulama ahli tajud dan ahli kirat itu memilih dengan cara yang umum dengan intibak merapat kebibir wahum bil akhirah atau min da'ad itu lebih umum dan lebih diutamakan walaupun tidak menutup kemungkinan praktek yang tadi saya bilang tar pul purjah min da'ad atau wahum bil akhirah itu juga diakui tapi itu pendapat yang minor pendapat yang minoritas nanti-nanti kalau laki sama guru ya ikutin guru gak apa-apa yang gak boleh itu begini kalau kata Syek Ayman Sued ada kalau tar pul purjah itu jangan terlalu lebar bukanya adanya seperti ini wahum bil akhir mil mil ba'adi jadi terlalu terlalu lebar sekali rongganya mil mil ba'adi itu malah bisa menugulkan bunyi uruf baru nah itu yang tidak diperbolehkan jadi mil ba'adi wah 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 bil akhirah nah itu gak diperbolehkan jadi tar pul purjah ini diperbolehkan tadi min da'adi wah bil akhir itu nanti terserah antum terlaki dengan siapa itu gak diikuti caranya kedua itu itu hurufnya sama berarti ketemu min sahir sahir itu kenapa dia bangun sahir kecil karena pertumbuhan antara huruf berharokat walakum min yang pertama itu sukur min yang kedua berharokat ketika pertumbuhan huruf sukur dengan huruf harokat jadi proses orang Arab dinamakan dengan proses yang mudah suhulah maka dinamakan sahir nanti ada juga pertumbuhan dua huruf huruf dua huruf dia dikongkan tapi sama berharokat contoh saya singgung dari imam abu amr kalau baca alam taruh kair sa'ala padahal fa yang pertama dengan fa sama dia berharokat tapi dia dikongkan itu ada kabir dikongkan kabir ini berarti bagaimana walakum nakasabetum liidha syafawi alaihim wala min ketemu wa jadi kalau idha syafawi patokannya karena min ketemu wa ketemu wa ketemu huruf selain min dan bak ada dibaca ilhar berbeda dengan ilhar halki huruf-hurufnya adalah huruf-huruf yang ada di tenggorokan alaihim wala tadi saya sampaikan imam jamzuri menyampaikan di tukat al-tukat hati-hati kalau lagi ibar syafawi min itu kata bisa di ikhra sampai di surat al-fatihah saja kita pakai kadang-kadang kita baca begini kalau kecepatan misalnya pakai hadir jadi seakan-akan waknya itu mimnya itu gak ada mimnya itu samar misalnya alaihim fala alaihim fala alaihim fala kenapa karena mim waw dan fa itu makhrusnya apa namanya satu tempat di syafatan di dua bibir mim waw dan fa satu tempat atau makhrus di dua bibir di syafatan untuk menghindari hal tersebut maka mesti jelas dalam pengucapan alaihim wala sempurnakan dulu bunyi mimnya alaihim wala baru kalau fa alaihim fala jangan alaihim wala atau alaihim fala itu yang sudah diperingatkan oleh Imam Nurjan Zuri dan juga Imam Nurjan Zuri juga ada kalau 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 jangan dibaca ikhva tadi kan Imam Fokone juga sudah sampaikan kalau membedakan dengan ikhva kalau misalnya di tohva jajariah bisa dibedakan antara ikhva juga dengan ikhva intinya intinya apa intinya kita baca sesuai dengan hukumnya kalau ikhva dibaca ikhva kalau ikhva yang ada guna yang tidak ada guna yang tidak ada guna yang apa ikhva gitu ya baik boleh lanjut lewat lewat ini nanti saya mau koreksi sedikit jadi insya Allah TPP mungkin malam ini saya mau sedikit tambahkan materi terkait wakov tidak jadi mat termasuk mat tadi mat itu besok saya akan bahas apa namanya karena mat itu panjang dan juga wakov tidak itu mat sama wakov tidak bagian akhir pembahasan tajuk jadi itu lewat saya koreksi sedikit TPP nya di bagian teknisi saya 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 sedikit tevisi lagi jauh oke masuk masuk hukum seputar huruf hamzah hari ini kita setelah ini kita praktek baru terkait masalah hukum hamzah tadi kan imam hukum menyampaikan intinya disini kalau kita baca hamzah hamzah itu mesti jelas atau istilahnya dalam ilmu tajwid yang memakarat tahqid namanya tahqid jadi istilahnya kalau membaca hamzah dengan jelas itu namanya tahqid nah tetapi tidak sebenarnya dalam perincian ilmu tajwid hamzah itu tidak hanya tahqid kenapa karena orang Arab sendiri juga terkadang bermasalah dengan ucapan huruf hamzah hamzah ini mahrosnya paling jauh di mana diaksel halki tadi kita bilang hamzah dengan h karena mahrosnya paling jauh terkadang sulit mengucapkan hamzah dengan tahqid makanya ada tiga istilah lain yang kita mesti ketahui terkait hukum hamzah walaupun nanti dalam praktiknya untuk di white hafs saja kita hanya pakai dua istilah itu tahqid dan ibadah afwan akal enggak tahqid 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 kita misalnya yuk minu mu minun nah itu namanya hamzah yang tahqid masih jelas gitu ya jangan dibacanya begini yuk yuk minun jangan kayak males kita yuk 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 itu kalau gitu nanti ada hukum sendiri kita akan bahas yuk minu itu nanti kita masih jelas yuk minu baksa itu misalnya mu minun tapi juga jangan jalan menegaskan dalam praktik baca jangan seperti itu ada kata wama yuk minu aksa rum kan jelas yang mesti tahqid ya enggak jelasnya cukup wama yuk minu wama yuk minu itu sudah jelas tadi saya hanya menegaskan saja itu bukan buat kalau untuk kilau harus itu enggak atau misalnya mu'minin atau mu'minun wama kyanu mu misalnya kalau pengen tahqid tapi cukup dengan sejanya hamzah jelas jelas sifatnya yang penting jangan berlebihan itu tadi sebagaimana nasihat beliau kan jangan lebih-lebih dari pimbangannya kalau hamzah terlalu dibikin itu memberasang kita kalau kata imam penuh jajari kita kalau baca koran itu jangan terlalu berlebihan jangan juga terlalu mengurang itu tahqid nanti ada lawanan tahqid yang pertama tashil mungkin kita sudah dengar istilah ini mengucapan antara hamzah tahqid dengan huruf mat yang menyelesaikan harokat sebelumnya jadi mengucapkan antara hamzah tahqid hamzah tahqid dengan huruf mat yang menyesuaikan harokat sebelumnya kalau dalam rewet hafz dalam rewet hafz ditanya satu contohnya misalnya disitu saya ada contoh di sebelahnya ada lapas disitu disitu ada lafaz untuk rewet hafz itu dibaca dengan tashil jadi kita fokus ke rewet hafz saja dulu tashil tadi bagaimana kamu bilang antara hamzah tahqid dengan huruf mat yang menyesuaikan harokat sebelumnya hamzah tahqid gimana hamzah tahqid adalah ada dua hamzah satu ada hamzah asal kata yang a'jam ketika ada pertemuan dua hamzah seperti itu bagi orang Arab itu agak sulit terkadang maka mereka punya hukum tashil jadi mengucapkan hamzah keduanya dari lapas a'jam hamzah keduanya dari lapas a'jam itu dibaca tashil jadi tidak langsung mengucapkan a'jam kalau a'am kan jelas sama-sama tahqid tapi hamzah keduanya tidak dibaca dengan tahqid tapi antara tahqid dengan harokat dengan huruf mat yang menyusahkan harokat sebelumnya huruf yang sebelumnya adalah fatah huruf yang sebelumnya adalah hamzah berharokat fatah maka disitu dia menyusahkan berarti sebelumnya adalah fatah berarti mengucapkan antara hamzah dengan alif atau antara fatah dengan huruf mat sebelumnya jadi contohnya misalnya a'jam dibaca dengan a' a' jadi nguhzahnya bukan a' tapi a' jadi a' jami jau waa robi dibaca a' a' jami jadi antara hamzah fakir dengan huruf mat yang menyusahkan dengan harokat sebelumnya harokat sebenarnya adalah fatah fatah itu kan huruf mat adalah alif jadi antara antara fatah dengan alif antara hamzah dengan hamzah fakir dengan hamzah yang sebelumnya jadi jadi a' nanti akan praktek ya saya coba beberapa orang a' jami a' bukan a' jadi kalau saya bilang mengucapkan hamzah tapi agak males kalau pengen mudah kalau ribet dengan istilah yang tadi saya sampaikan ucapkan hamzah tapi agak males tas itu tas dia antara itu tas itu tas nah untungnya di rewet has yang satu karena kalau di lamkir roh lain banyak tas itu itu oke lalu ibedal nah ibedal itu adalah mengganti huruf hamzah dan huruf mat yang menyesuaikan harokat sebelumnya kalau tas tas tadi pengucapan antara beda dikit kalau tas mengucapkan antara misalnya tadi antara antara hamzah dengan alif antara hamzah dengan alif atau hamzah dengan alif maka kalau ibedal dia mengganti jadi dia mengganti jadi bukan lagi pengucapan antara mengganti contohnya contohnya saya lupa contohnya itu di surat kalian boleh cari surat al-an'am al-an'am ayat sudah saya cari dulu lupa dicatat al-an'am juz juz 9 juz 9 ayat 143 dan 144 143 dan 144 jadi sama-sama dua hamzah jadi ada dua hamzah yang dalam satu kalimat kenapa sih dibagak tafil sama iqdal untuk mempermudah mimpinya seperti itu kalau kita kan orang Indonesia ngapang-ngapangan yang ucapin misalnya a'ajami aduh baca tafil gak bisa baca tahtik aja dah a'ajami ya boleh-boleh aja cuman mesti sedang riwayat saya sampaikan baca poran itu mesti sedang riwayat sampai kalau hafs dengan baca tafsil dan baca jalan tafsil tapi bagi orang Arab memang sebagian mereka susah sulit membaca dua hamzah dari satu kata maka ada tafsil ada iqdal iqdal itu tadi sampai di mana al-an'am 143 dan 144 ada lafaz disitu a'azzaqaroin asal katanya a'azzaqaroin tapi di mushaf sudah ditulis dengan mat panjang ya menjadi mat lazim gimana bacanya a'azzaqaroin asalnya itu a'azzaqaroin ada dua hamzah satu hamzah yang asal kata tersebut nah karena sulit baca a'azzaqaroin lebih efektif hamzah yang kedua digantinya dengan apa dengan alif huruf mat yang sesuai dengan fatah apa alif maka digantilah yang salah a'a dibaca dengan a nah karena dia ketemu huruf mat ta'abi'i jadi kita akan berarti mat huruf mat ta'abi'i ketemu dengan as'zid dalam satu kata menjadi mat lazim jadi dibaca nam harokat jadi dibaca gimana a'azzaqaroin nah seperti itu itu namanya ibadah nah untungnya untuk tafsil ibadah katanya cuma sedikit di riwayat hafs jadi kalau tafsil di pusulat 44 kalau ibadah dimana di al-an'am 144 dan 14 143 dan 144 terakhir nakal nah nakal ini dia riwayat lain ini hanya wawasan aja kalau nakal itu memindahkan buruk hamzah ke buruk harokat sebelumnya dan membuang hamzah atau misalnya ada lafaz al-arub al-arub kalau riwayat warish untuk memudahkan atau mengekseskan penguasa hamzah bukan baca al-arub tapi gimana al-arub al-arub jadi huruf hamzah itu tidak huruf harokat itu huruf sebelumnya apa huruf sebelumnya adalah al-arub al-arub berarti sebelumnya adalah alif lam jadi lam jadi berharokat al-arub nah gitu itu contoh mudah banyak warish itu warish banyaknya nah kalau di kita tidak ada itu hanya tambahan wawasan bagi kita nah yang paling penting kita bahas adalah tahkiknya sebenarnya jadi di batan hokonya ini beliau menegaskan kita ini mesti beri tahkik mesti beri tahkik kecuali yang memang tasir cuma satu tapi cuma di musilat gitu ya nanti kita akan mengenal istilah ada hamzah dalam satu kalimat ada hamzah dalam satu kalimat kalau dalam satu kalimat contohnya misalnya a-inna a-i kalau saya bisa rumuskan a-i a-inna atau misalnya a-i a-unab di hukum atau misalnya a-a a-an darutahum ini semua dalam riwayat kita dibaca tahkik jadi mesti jelas jangan a-inna a-unab a kalau kayak gitu lagi kayak tasir ya kayak tasir nah itu nanti bacaan riwayat lah tapi tidak diperbolehkan kalau diperbolehkan haps kecuali untuk a-a-jami ya dibaca dengan a-a a-a jami seperti itu ya nah ini ya intinya kita tahu dari malam hukum hamzah ini musil dibaca jelas disini dibaca jelas nah ada catatan penting terkait kalau hamzah di akhir kata sebelumnya alif atau sebelumnya ya atau sebelumnya waw alias sebelumnya huruf mat maka disitu mesti ada nabr nabr itu tekanan ya tekanan bunyi yang lebih kuat daripada bunyi yang lain ada tekanan khusus pada huruf tersebut contohnya misalnya lapos as-tana ya hamzah di akhir kata sebelumnya alif nah ketika wakof selalu ketika wakof ya itu kita mesti hamzahnya mesti diperjelas dengan nabr contohnya minat 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 sama ada jelas hamzahnya tapi ingat jangan juga berlebihan jangan minat sampai yang tem muntah cukup minat kalau misalnya syai atau misalnya su as-su intinya kalau hamzah di akhir kata sebelumnya mat atau huruf lin maka dia adalah dibaca dengan nabr ada tekanan agar jelas hamzahnya jadi intinya untuk tahkikul hamzah terakhir hamzah dalam dua kalimat sama dalam dua kalimat sama mesti di tahkik sama-sama mesti di tahkik dalam riwayat hafs karena menghokoni juga uniknya beliau walaupun mungkin beliau bacaan bacaan beliau mazat beliau kata'ah namal kisai tapi beliau menyelesaikan juga dalam bacaan hafs kalau gak salah memang di al-kisai saya belum mencek lagi apakah hamzah ini membaca tahkik tapi secara umum dia memang mengatakan mesti di tahkik dalam perspektif riwayat hafs untuk ini mesti dibaca tahkik semua misalnya ada rumus asama asama'i awi tina asama'i awi tina rumusnya berarti apa a'i asama'i awi tina saya potong aja sampai awet aja asama'i awi tina jelas asama'i a' jangan iya yang satu jadi hamzah yang satu jadi ya atau jadi ibtal atau jadi tahsil gak boleh atau misalnya yasha'u'ilah u'i rumusnya apa u'i jelas dua-duanya yasha'u'ilah gitu ya atau satu lagi u'i juga ya syafa'u'a ini u'a paling u'a asufaha'u'ala ini sama mesti jelas dua-duanya asufaha'u'ala asufaha'u'ala intinya bab ini tadi ya kita mesti baca tahkik kecuali yang dibaca tahsil apa itu di surat pusat 44 dan ibedal di al-an'an ayat 143 dan 144 baik itu sampai sini ya haramu'ala hari ini insyaAllah nanti saya akan usahakan tambahkan sedikit materi terkait maka covid tidak di PPTC lupa masukin kemarin jadi pembahasan terakhir insyaAllah adalah terkait hukum mat kalau mat tadi coba di slide sebelumnya ini sudah saya sampaikan oke oh iya satu lagi tadi ya itu besok aja deh coba next hukum lam dan roh tadi nah ini nanti besok aja besok aja sekalian jadi besok insyaAllah hukum lam roh dan hukum mat dan wakum tidak insyaAllah cukup baik itu mungkin dari saya wah waktunya sudah lewat ya mungkin besok aja kita praktiknya atau mungkin boleh perwakilan dulu gak apa-apa deh buat perwakilan praktik ya praktiknya coba ini coba ke slide ini ke slide contoh praktik untuk praktik itu coba saya pengen tau aja contoh praktik tadi yang sebelumnya oke nah ini saya pengen minta perakilan satu saja ikhwan dan satu akhwat silahkan ikhwan ada yang mau coba praktik selain panitia ya ya saya ustad antem jangan akhropal antem udah bagus yang lain antem saja nanti antem nanti antem sudah coba yang lain yang lain yang lain dulu yang lain ada kalau gak ada baru akhropal udah dari mas mas Torik ya silahkan coba silahkan langsung dibuka speaker ya on cam ya ustad ya silahkan oh ya Torik ya silahkan coba gini ambil satu contoh ya jidhar halki contoh ambil lafaz an'amta walaid gombi laguna ambil contoh mirrobbihim ikhlab ambil contoh anaswa'am bin nasiyah ikhwan halki ambil contoh kuntum ya silahkan izhar halki dulu an'amta an'am ini izhar non juga mesti jelas ya jadi non itu saya sedikit sampaikan non walaupun dia izhar tetap mu'ain tapi sifat gunah non tetap ada jadi gunahnya gunahnya gunah yang rendah ya non itu tetap ada gunahnya tapi standarnya rendah ya atau sedikit tidak seperti nanti berpastif atau jadi an'amta an'amta sifat bayi niahnya tidak terlalu ngalir juga jangan terdekan an'amta 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 oke selanjutnya mirrabbihim mirrabbihim ikhlak gunanya kurang lanas lanasfa'am bin nasiyah lanasfa'am bin nasiyah oke ikhlak ini yang kuntum tadi ya ustad kuntum 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 tak itu tipis sifatnya jadi kuntum kuntakun bersabat kuntum sekali lagi kuntum itu masih terlalu tebal kita nanti coba lebih detailnya misalnya dari sabtu ya kalau kita mau lebih cukup yang akhwat silahkan satu orang ya silahkan oke akhwat contohnya tadi yang akhwat ganti ini berarti kemalah kemalah ismail yang mim yang mim ini mim sakina tadi kan yang yang non sakina sudah mim sakina ya silahkan praktekan semuanya itu karena masing-masing satu berarti semuanya praktekan silahkan yang mim sakina semuanya dibaca dia kan cuma tiga contoh ini non sakina diganti kan mim sakina setelahnya oke oke silahkan wahum bil-akhirati wahum ingat gunanya sebelumnya saya sampaikan minimal 2 sampai 3 wahum bil-akhirah wahum bil-akhirah baik selesai baik barakallahu baik cukup untuk sesi praktek ini karena waktu terpatah insyaallah nanti sesi praktek lebih dalam mulai besok dan sabbuk baik materi saya disini silahkan sesi pertanyaan silahkan di moderator smile disini ada dua pertanyaan pertama dari Noval Cairo apa hukumnya menghafal Al-Quran ada yang mengatakan kalau menghafal Al-Quran adalah mustahab atau hanya sunnah karena mereka beranggapan seperti itu berdalil dengan Ashar Az-Zahabi kalau Syedina Umar menghafal Al-Baqarah 8 tahun bagaimana pendapatan ya tadi sudah saya sampaikan ya menghafal untuk bisa cek rekaman jadi hukum Al-Quran itu menghafal Al-Quran itu paling maksimal farlu kifaya bahasnya farlu ayin jadi bahasnya farlu ayin yaitu farlu kifaya paling minimal sunnah karena karena memang diantara para sahabat yang memang betul tidak semua mereka penghafal Al-Quran yang menghafal Al-Quran itu hanya berdekarakan kurrohnya saja kurroh para sahabat itu siapa saja tadi Ubay bin Mas'ud Ubay bin Ka'ad Ubay bin Mas'ud Ubay bin Mas'ud Abu Darda yang mereka mereka ini semua adalah muara sanat Al-Quran setiap kiro'ah jadi misalnya Ura'i Wathafz saja Ura'i Wathafz itu sanat itu kalau kita bersambung ke Rasulullah melalui lima sahabat itu Ubay bin Ka'ad kalau dia lebih aktif masuk satu lagi siapa satu lagi jadi ya itu ya gitu jadi memang gak semuanya jadi memang menghafal Al-Quran tidak sampai adar padu'ain begitu ya lagi dari Akrofal lagi umur berapa yang ideal untuk menghafal Al-Quran karena ada pepatah yang mengatakan mengambil ilmu di waktu kecil adalah seperti memahat di atas batu dan mengambil ilmu di waktu dewasa seperti memahat di atas air apakah semakin tua semakin sulit menghafal atau itu hanya pendapat orang nismi pendapat relatif yang ideal memang dari masa muda jadi misalnya dari muda itu hitungannya agak ada berapa dari umur 10 juta tahun ya semagaimana ya apakah dari umur kita balita seharusnya para orang tua mungkin di antara orang tua atau mungkin kita yang belum menikah nanti mesti punya perencanaan atau menikah punya anak dari sekarang mesti kita bina anak-anak kita kecil sedini mungkin menghafal Al-Quran karena memang usia-usia 10 tahun 10 tahun itu masih usia-usia memudah sekali otak kita otak anak-anak anak-anak belum banyak pikiran masih banyak permain tapi kalau langsung dimasuki dengan kebaikan belum banyak pikiran-pikiran yang masuk makanya itu mudah-mudah untuk masuk kepada mereka makanya tradisi para ulama mereka menghafal pada bahasa kecil jadi usia-usia kayak kita misalnya 20-30 tahun sudah telat kalau kita mengikuti tradisi para ulama usia 20-30 tahun mereka sudah jadi ulama kalau orang dulu sudah jadi ulama 20 tahun jadi ulama yang syafi'i jadi mufti makkah itu 11 tahun jadi kita memang sudah terlaku tapi ya seliap zaman itu punya hukum tersendiri ya jadi ya memang sekarang kita gak pungkir ya sekarang keterbelakangan umat Islam karena kita mungkin jauh dari Al-Quran nah apakah dengan jauh dari Al-Quran terus kita biarkan saja tidak ya terus jangan berarti karena mantup sudah tua udah lah udah tua gak bisa karena kalau kita apa namanya kita berusaha kita berusaha kita berusaha Allah akan berikan kita sesuai dengan karunianya begitu ya jadi bagi kita yang sudah telat misalnya sudah umur 20 tahun 30 tahun 40-40 tahun tetap berusaha karena banyak juga cerita-cerita disana di negara Arab pun sendiri banyak yang mereka menghafal Al-Quran di usia-usia yang tua bahkan Imam Al-Qisai kemarin ada cerita gak sampaikan Al-Qisai Imam Salasatul yang kira-atujuh itu beliau itu baru belajar agama termasuk menghafal Quran mungkin ya itu beliau baru umurnya umur 40 tahun jadi baru 40 tahun baru belajar agama tapi karena beliau takkun beliau unat kelam macam sehingga beliau menjadi ulama jadi akan jadi ahli nahu kira-an kenapa beliau jadi kenapa beliau jadi apa namanya jadi belajar baru umur 40 tahun karena beliau awalnya memang penggembala awalnya penggembala kambing terus dijadikan sebagai saya lakukan sebagai ikon orang bodoh itu dulu saya bisa dicek di siar aklam inubala di situ diceritakan saya kalau gak salah ada deh saya siar di grup kalau ada jadi apa namanya hal kisah dulu baru belajar 40 tahun sebelum umur 40 tahun itu diibaratkan sebagai orang yang bodoh hanya penggembala gak bisa apa-apa gak ngerti agama itu kan hanya sekadarin saja terus karena itu kalau belum merasa mendapat suatu tekanan akhirnya beliau belajar agama begitu pula dengan Al-Fubayl bin Iyaw yang kita tahu salah satu tabi'in dia baru belajar agama umur-umur 40 tahunan 24 tahunan awalnya beliau kerampok begal lah ceritanya panjang lah itu salah satu juga cerita yang menarik kalau kita lihat beliau belajar umur 40 tahun tapi beliau jadi ulama akhir intinya jadi di apa namanya di lain sisi walaupun ideal kita jadi masa muda belajar secara khusus menghafal Quran kita juga jangan lupakan ada kepatah menjajah wajah maka akan mendapatkan seperti itu ya insya Allah bisa selama diusahakan selama diniatkan Allah akan memberikan kepada kita itu begitu dan lagi baik ada pertanyaannya ada banyak jadi mungkin Anda coba kelompokan ya pertama ini dari Pak Ibrahim Ustaz Afwan saya belum berani hafal Al-Quran karena tidak tahu apakah tadi saya memenuhi minimum atau tidak apa batas minimum seorang boleh memulai menghafal Al-Quran dengan kondisi mencari guru yang bagus itu sulit dan apakah copy paste mortal Al-Quran para masyih ini bisa cukup Ustaz seperti Sheikh Abdullah Basfar Sheikh Aiman dan sebagainya lalu ada pertanyaan selanjutnya apa hukumnya faham ilmu tajwid atau menghafal Al-Quran terlebih dahulu Ustaz oke tadi sebenarnya sudah disampaikan nantinya kalau untuk bukan gini di hukum tadi disampaikan yang paling penting dalam 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 bahasa bahasa waw di situ ada waw atof waw atof artinya memberikan makna kebersamaan artinya mematakan hafalan harus dibaringi dengan mengenal lahan-lahan mengenal masalah Al-Quran dengan mengatakan mutajwid begitu kan tetapi dalam praktiknya kita lihat misalnya praktiknya dari sahabat Al-Quran tadi saya lihat saya sampaikan bahkan banyak asar dari para sahabat dari sahabat termasuk mereka itu dulu tidak marah kalau anaknya lupa hafal Al-Quran karena wajar manusia kan memang diciptakan manusia itu memang lemah itu kan hafalan tapi mereka akan marah para sahabat mereka akan marah kalau anak-anak mereka itu membaca Al-Quran dengan lahan dengan salah lahan jali jadi mereka memiliki prioritas bahwasannya prioritas pertama yang harus menerja tadi dulu karena perintah membaca Al-Quran tadi itu wajib perduain praktik teorinya perdukifaya tapi kalau untuk menghafal Al-Quran tadi saya bilang batasnya waksimal kalau antem-antem menghafal Al-Quran sekarang berdosa semua ya kan Allah tidak akan berani layu kalif Allah ilha usaha Allah tahu para sahabat yang menghafal Al-Quran seperti itu jadi intinya bagaimana batas minum boleh menghafal Al-Quran batas minum adalah minimal atau rekomendasi dari guru silahkan boleh menghafal nah boleh gitu ya kan guru bisa guru punya batas-batas tersebut minimal minimal sekali huruf hijaya sudah benar semua tidak adalah handali silahkan boleh menghafal tapi kalau misalnya huruf hijayanya masih tidak salah AIN masih baca ngalamin H masih dibaca H SOT masih dibaca SIN ya itu jangan nanti malah akan kacau wafalan gitu ya jadi kalau standar umum ya kalau saya pribadi kalau harus beberapa yang talak saya harus baru bisa sekarang tapi kalau misalnya ada guru mensyaratkan antem musibu yang berfasih jadi bukannya huruf tapi hukum-hukum tajuh itu masih sempurna semua yaudah ikuti saja jadi kembali kepada guru paling penting utamanya nanti kalau umum biasanya harus bacaan benar dulu sifat makhluknya baru bisa hafal lalu tadi apa kopi pasta merotal bisa menghafal ya bisa saja jadi misalnya kopi pasta merotal para masyaih menghafal contohnya ya kan semua orang gak semuanya dikaririn suara bagus ya mohon maaf sebelumnya gak semua orang dikaririn suara bagus saya sendiri juga soalnya saya pas pasan jadi kalau nanti menggadikan suara bagus saya bilang kemarin hadis yang mengatakan Zainul Quran Nabi Aswati Hiasi Al-Quran dengan suara kalian itu maksudnya dengan hukum tajwid itu sudah cukup membaca Al-Quran Tajwid sudah cukup jadi tidak harus dengan lagu-lagu tertentu atau dengan makoma tertentu tidak harus seperti itu tapi kalau mau silahkan yang penting jangan tak kaluf dan tak asif jangan memberatkan diri aduh saya pengen nyantar suaranya Syekh Nishari Rashid atau Syekh Mahmud tapi tidak bisa akhirnya antem terlupa membelajari ilmu-ilmu lain itu yang keliru terlalu mencibukan diri belajar lagu padahal masih ada ilmu-ilmu lain lebih penting ini yang kalau misalnya punya bakat silahkan tidak ada masalah begitu ya oke tadi pertanyaan dari siapa dari Pak Yenuddin oke saya langsung aja baca deh saya buka sepertinya lagi dari Mas Raffi sebab bagaimana metode agar anak tidak merasa terpaksa menghafal Al-Quran dan juga dipaksa oleh orang tuanya niat ya pertama niat ini panjang ini gimana ya ya pertama niat saya akan dikasih aja niat artinya mungkin Pak Raffi saran saya pertama tanamkan dulu niat pada anak minimal jangan sampai anak itu terpaksa jadi tanamkan dulu niat pada anak itu niat cinta Quran itu dulu hubbul Quran dulu jadi jangan langsung tanamkan kamu harus hafal Quran jangan cinta Quran dulu jadi apa yang menyebabkan orang bisa hafal Quran karena cinta karena niat dan cinta jadi tanamkan dulu awal dari cinta Quran cinta Quran itu dengan apa minimal biasakan dengan murotel tidak dapat dengarkan musik misalnya kan banyak kita kan dari kecil sudah dengarkan musik padahal sekarang zaman kita banyak murotel banyak kasih didengarkan ya seperti itu jadi apa namanya biasakan dulu dengarkan murotel tanam perlu kecintaan terus juga sebagai orang tua contohkan sebagai orang tua sebagai ayah misalnya sebagai ibu contohkan sering baca Quran di dekat dia atau berikan contoh yang baik selalu rajin soal jamah ke masjid masih baca Quran ikut pengajian akan nanti anak kita penjajah begitu kan nah saat itu baru dikit-dikit diajak ajak hafal jadi intinya menurut saya jadi karena nanti mesti beda-beda menurut saya adalah hal pertama hal-hal cinta pada Quran tapi kalau sudah cinta bisa di cinta apalagi kalau anaknya sudah besar sudah remaja sudah 20 tahun susah kalau dari kecil kita bisa paksa dari Balita kita memang syafi 7 tahun bisa paksa tapi kalau sudah gede 11 tahun 20 tahun ini kelompokan begitu ya baik oke tadi ada pertanyaan lewat ini karena kelompokin di pertanyaan terkait Tajwid dari Muhammad Farhan sama dari Muhammad Zidhan terkait Tajwid Assalamuala Ilaikum Ustaz Afwan Ustaz izin bertanya semua yang dengung apakah kadar ditahan 2-3 rokat termasuk Mim dan Nun Bertasjid dan apakah Idgum Mitzlain Sawir juga ditahan selama 2-3 rokat Jazakumul Khair berikutnya pertama dari Akhzidan izin bertanya hukumnya Hamzah di ayat keempat Surat Al-Ahkof apa Masya Allah oke bagus dari Mas Farhan dulu tadi terkait ya kunah intinya sama-sama kunah yang dengung itu kan kunah berarti masuk gunah misalnya Mim dan Hukum Mim dan Hukum Mim dan Hukum masuk gunah di kompeten Sawir sama-sama gunah jadi sama-sama 2-3 rokat gitu ya ini ada saat habis saya pernah lihat dari ini dia saat habis ini beliau pernah nulis masalah ini tapi ada hubungan dengan tajwid waktu Al-Ahkof ayat 4 itu ya baca ya apa itu nih atau itu nih kalau di sisi tajwid dibacanya kalau kita kalau kita tidak mulai dari kata itu ini istilahnya apa ibedal jadi hamzah ibedal jadi hamzahnya itu diibdal dalam huruf ya jadi gini kalau kita wakaf istamawat ibtidak dari itu tapi kalau kita mewasalkan istamawat ke itu dibaca dengan tahqq hamzahnya saya ulang syirkufis sama dari langsung fismaut bisa mawati tuni bikita binyu kombe dihadak jadi gitu ya itu alasan apa coba kalau besok habis dulu bikin tulisan saya cek lagi itu ada alasannya kenapa seperti itu jadi kalau dari si tajwid saya bahasa dari si tajwid aja dulu ya di bahasanya ibedal kalau kita tidak dari itu kalau misalnya kalau misalnya kalau kita wasalkan dari samawat ini menarik hukum memberikan tarif tapi boleh besok insyaallah di kita boleh saya ajak sekarang nanti boleh di grup jadi untuk memberikan tarif pada pengajaran quran saya pernah singgung kan kalau enggak salah ketika bahas hamzah mungkin hari ini kita close dulu untuk sesi hafal amatan jadi besok aja sekalian jadi untuk tarif memberikan tarif 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 pengajaran quran itu hilaf di kalangan ulama mazhab saya bilang dari kalangan hanafiyah itu mengharamkan enggak boleh tapi dari kalangan malik itu membolehkan mutlak untuk syafi'iyah dan hanafiyah membolehkan dengan akat tentu jadi boleh dengan akat misalnya sekian mengajar berapa jam maka segini boleh jadi iqibarnya kalau syafi'iyah dan hanafiyah bayarnya itu bukan karena bayaran quran tapi karena waktu itu boleh dan ini pendapat yang mayoritas ulama membolehkan untuk tarif pengajar jadi pengajar quran itu dapat upahnya itu karena waktu yang digunakan bukan dari quran karena sepakat ulama kalau kita membayar atau memberikan tarif kepada orang karena bacaan quran itu haram tidak tidak karena quran itu tidak boleh jadikan upah itu 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 mungkin dari saya mohon maaf jika terlalu berlebih semua kekurangan semua kekurangan semua kekurangan datang dari saya kita berlanggan doa kekurangan dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 dan para peserta karena tadi telah ditutup dengan doa kevartil majelis maka majelis ini sudah bisa diakhir